ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kes, jumpa lagi dengan cahandalan disini pada kesempatan kali ini cahandalan mau berbagi tentang cara membersihkan kaca aquarium yang kotor penuh dengan lumut atau alga jadi alga atau lumut yang tumbuh di kaca aquarium ini sangat mengganggu pandangan kita untuk memandang biota yang terdapat dalam aquarium kita seperti ini ya terutama di bagian bawah sini itu tampak kotor sekali ya ini motor penuh dengan alga maupun dari sisi sebelah sini ini juga penuh alga guys ya kan tambah sekali bagian sini nah sangat mengganggu pemandangan ya dan bagaimana cara membersihkannya biar jadi bersih ya biar gak tampak kumal seperti ini kumal bener-bener mengganggu pandangannya utama di bagian ini nah tampak kotor sekali jadi sangat mengganggu pandangan kita terhadap pandangan yang ada di dalamnya itu jadi terganggu karena kita kaca aquarium kita kotor nah caranya cara membersihkannya adalah dengan memakai ini guys ini namanya glass cleaner cleaner aquarium coba selfless ya semacam ini jadi glass cleaner aquarium yang ini tidak ada handle pegangannya ini berupa seperti sikat gitu ya sikat dan ini kalau yang ini cuma semacam apa ya karet atau ya karet ataupun semacam kanebo ya yang ada handle nya ini adalah untuk di bagian luar dan yang semacam sikat ini untuk bagian dalam jadi seperti ini ini sangat erat karena di dalamnya ini ada magnet ya jadi kalau mau anda bersihkan lumet atau alga ya di dinding-dinding kaca aquarium ini jika kalau kacanya tebal kaca yang buat aquarium itu tebal otomatis membutuhkan glass cleanernya ini juga yang gede atau yang besar biar kuat daya tariknya ini kuat biar rapat biar bisa membersihkan alga ini ini tebal kaca 5 mili saya bersihkan dengan glass cleaner yang segede ini sekitar berapa cm 13 cm atau malah 15 ya 13 atau 12 cm kali 8 seperti ini ya jadi yang ada handle nya jika kalau ada handle nya semacam ini ini pasti di luar buat pegangan saat kita membersihkan ini yang ada sikatnya ini untuk bagian dalam jika kacanya tebal miskalkan lebih dari 8 mili otomatis kita harus beli glass cleaner atau pembersih kaca yang untuk aquarium yang gede ukurannya gede karena magnetnya biar kencang kalau anda memakai glass cleaner yang kecil sedangkan kacanya tebalnya lebih dari 8 mili itu gak efek itu malah justru dia lepas lepas gitu gak narik ini gak kencang dia justru gak akan bersih sia-sia anda membeli kalau kacanya tebal anda membeli yang kecil jadi mendingan beli yang gede atau yang ukuran besar minimal seperti ini 12 cm x 8 ini akan erat dia akan bisa membersihkan bersih bagaimana cara membersihkannya simak ini yang ini bagian seperti sikat kita masukkan kalau yang ada handle nya itu di luar nah ini udah kencang sekali dia kencang sekali terus saya bersihkannya jadi ini untuk bagian kaca depan ataupun samping yang tidak terhalangi oleh suatu apapun atau bisanya untuk membersihkan kaca depan yang untuk kita enak dipandang kalau belakang tidak bisa pakai ini soalnya dibelakang pentok semandinding langsung kita gerakan seperti ini dan ini masih kotor kita sikat kita persikat semoga tampak ya jadi dari yang itu tampak umel sekali itu ya akan saya libas apes kami ini kami sudah hilang dan yang nampak itu adalah kotoran subtrat ya subtrat apok atau pasir ya yang buat bawah-bawah akaryum kita pakai subtrat yakni pasir putih atau pasir pantai ya ini langsung bersihkan di bawah sini nanti yang eh lumutnya tebal sekali sangat mengganggu pandangan kita coba bersihkan yang ada di sebelah sini ya mak samping ya mak samping ya yang itu sangat kotor sekalian juga saya mau bersihkan jelas beda kan antara yang ini sudah saya sikat sudah saya sapu dan ini belum cuma kalau yang itu itu adalah yang belakangnya tapi yang bagian depan menjelasin sudah saya sikat dan ini belum saya belum seperti ini saya sikat lagi ya teruskan jadi Hai dan jadi bersih ya Hai cuma itu yang pandangan berkabut itu dari subtrat ya kotoran yang mengendap di subtrat atau di pasirnya ya di pasir laut di subtrat atau yang dibawah lantai dari akuarium yang ikut kena ombak saat saya meningkat kacanya yang jelas ini sudah bersih ini sudah tembus ya udah enak dan tentunya saat kita memandang ikan jadi nggak terhalang oleh lumut atau alga atau mikro alga yang motori di kaca akuarium ya demikian sedikit share tentang cara membersihkan kaca akuarium yang penuh dengan lumut ataupun mikro alga yang membuat kita jadi nggak enak untuk memandang biuta yang ada di dalam akuarium ya cara membersihkannya ini adalah dengan alat ini tadi ya yang bernama glass cleaner glass cleaner aquarium ya seperti ini ini jadi bersih eh pandangan jadi nggak terhalang oleh kotoran daripada lumut yang menempel pada dinding kaca ya demikian digitsar tentang cara bagaimana membersihkan kaca akuarium yang penuh lumut ini bermanfaat salam sukses itu berlover Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh